Mirsa hari ini genap satu tahun Jokowi Dodo Ma'ruf Amin memimpin negara. Sejumlah tantangan menghadang seiring pandemi yang tengah menerjang. Target kita saat ini bukan hanya lepas dari pandemi, bukan hanya keluar dari krisis, langkah kita adalah melakukan lompatan besar. Inilah target yang dicanangkan Presiden Jokowi Dodo di hadapan paripurna DPR, MPR, dan DPDRI Agustus lalu. Dua Jokowi Ma'ruf Amin dipaksa merevisi sejumlah target dan rencana prioritas dalam memimpin bangsa dan negara akibat pandemi COVID-19 yang melanda. Saat dilantik 20 Oktober 2019 lalu, Jokowi tegas mengusung lima program prioritas, yaitu pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Fokus tangan di pandemi, pemerintah merubah rumusan program kerja serta realokasi anggaran negara. Pemerintah menggelontorkan dana Rp695 triliun untuk pemulihan ekonomi nasional yang dialokasikan dalam enam bidang. Hingga September 2020, penyerapan anggaran terrealisasi 49,5 persen, di mana UMKM menjadi bidang dengan penyerapan terbesar hingga 71 persen, di susul bidang perlindungan sosial sebesar 69 persen. Sementara pada bidang kesehatan, hanya 31 persen penggunaan anggaran. Padahal laju kasus COVID-19 di tanah air tidak menunjukkan tren menurun sejak teridentifikasi sejak awal Maret 2020 lalu. Selain pemulihan ekonomi, pemerintah juga menggelontorkan stimulus kepada UMKM dan bantuan sosial pada masyarakat. Bantuan langsung tunai sebesar Rp600 ribu dikucurkan untuk meningkatkan daya konsumsi warga. Subsidi gaji Rp600 ribu sebanyak empat kali bagi karyawan yang terdaftar di PBJS Ketenagakerjaan hingga bantuan Kartu Prakerja. Namun langkah pemerintah ini belum cukup efektif memulihkan perekonomian nasional. Data BPS di tahun 2020, jumlah warga miskin di Indonesia meningkat. Pada Maret 2020 tercatat 26,42 juta orang miskin di Indonesia. Hal ini sekaligus menyebabkan persentase penduduk miskin di Indonesia bertambah menjadi 9,78 persen. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia juga merilis 66 persen warga Indonesia alami penurunan pendapatan akibat pandemi COVID-19. Warga mengeluhkan sulitnya untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makan keluarga sehari-hari, biaya sekolah, biaya kuota internet untuk sekolah online, hingga biaya cicilan rumah. Hal ini menjadi keresahan dan kegelisahan warga di tengah pandemi. Ekonom Senior Indef, Eni Srihartati, menuding koordinasi antar kementerian dan lembaga menjadi titik lemah dalam implementasi kebijakan ekonomi Jokowi-Ma'ruf dalam setahun terakhir. Jadi hampir seluruh diregulasi maupun 16 paket, paket stimulus itu semuanya baik. Jadi di dalam secara teoritis, secara konsep gitu, semuanya bagus. Nah, kenapa kok tidak punya efektivitas terhadap berdampak terhadap akselerasi kinerja perekonomian? Persoalannya diimplementasi. Meskitar seok, performa pemerintah di tahun pertama ini masih dinilai baik oleh masyarakat. Lembaga survei indikator politik Indonesia mencatat lebih dari 57,7 persen responden percaya kepada pemerintah. Sementara 12,7 persen warga tidak percaya kepada pemerintah. Berbanding lurus, kepuasan warga terhadap kinerja pemerintah di tengah pandemi juga cukup tinggi. 60,5 persen responden mengaku puas dengan kiprah pemerintah, sementara 29,2 persen warga mengaku tidak puas. Setahun terlewati di tengah badai pandemi, keberhasilan pemerintah menuntaskan penularan COVID-19 akan menjadi kunci pertumbuhan ekonomi nasional. Sehingga dibutuhkan komitmen pemerintah dalam menyeimbangkan pemulihan kesehatan dengan pemulihan ekonomi. Tim Liputan AI News melaporkan.